hari bapak kita sedikit dan kalau bisa mendengar pengajian itu jangan bersandar bersandar ini teranggina pahalanya sedikit nah mohon pian kata percaya nah jadi kepada kandat Muhammad Syahriyansah kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah berkhidmat di dalam Al-Quran, sesungguhnya bilangan hat bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 kalau umrah kalau aja bulan apa aja tapi kalau haji itu harus di bulan zul hijjah, mereka ukur di padang Arapah tanggal 9 zul hijjah disebutkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah s.a.w ma min ayya min ala amalu salih fiha ala min hadihil ayyam yakni ayyam ala asyid hujan s.a.w tidak amal salih fiha di hari-hari tersebut amal salih ini apa aja apa namanya salat kah puasa kah sedekah kah atau berbuat apa pun baca Al-Quran kah baca salawat kah ukukunya al-salih lebih dicintai oleh Allah di hari-hari tersebut daripada hari-hari yakni adalah yaitu sepuluh apa satu sampai sepuluh zul hijjah itu istimewa benar itu hari itu jadi satu sampai sepuluh jul hijjah itu hari yang sangat istimewa nah karena disitu ada hari arapahnya juga dan hari raya hujan nabi s.a.w ikhtarallahu ta'ala arba'atan minal ayam Allah memilih empat hari berarti ini apa istimewa daripada hari-hari yang pertama adalah yaitu yaumul jum'ah hari jum'ah hari ini tadi siapa yang meninggal di hari jum'at atau malam jum'at maka orang itu dilepaskan Allah ta'ala daripada siksa siksa kubur adakanlah hendak balakas tapinya kainah jauh 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 jum'at kainah 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 jauh jadi malam jum'at atau hari jum'at itu hari istimewa dipilih oleh Allah ta'ala bahkan disebutkan sebagai sa'idul ayam wa'idul muslimin pemimpinnya hari-hari dan hari rayanya kaum muslimin biasanya kalau di punduk-punduk pesantren khususnya punduk pesantren tradisional nanggulun tahu kayak di Al-Fat Darussalam Jum'atul libur khusus habis itu masjid kalau hari-hari yang hari-hari tinggung sekalipun di TV kami tinjung kata pengurang sekulahan di punduk disuruh memang di hari-hari Jum'at ini itu isi mewak di akhir-hari disebutkan di hari-hari itu jika sa'idul 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 muslim di waktu itu meng urusan dunia atau urusan akhirah yang dipintai pasti akan di kata oleh Allah WT cuma ada waktu satu mat tadi itu ada disebutan secara pada tapi ulang yang diharapkan waktu tersebut pertama itu di antara dua khutbah itu satu kan ada kalau duduk satu mat yang yang muazzin membaca setafiklah membaca selawat kita angkat tangan berdoa yang disuruh diantara doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuk natiba'ah wa arinal batila batila warzuk ngastinaba ya Allah tunjukkanlah yang hak itu adalah hak dan tunjukkan juga kepada kami yang batil itu adalah batil artinya apa memohon supaya yang hak itu kita kawal menggauhinya yang batil itu meminta petunjuk mohon Allah mudah-mudahan kita kawal meninggalkannya dan dinilah dan hari jumat hari jumat nah itu jadi waktunya diantaranya Pak Hatib berada di atas mimbar antara dua khutbah itu duduk selamat itu berdoa angkat minta apakah yang kedua adalah waktunya sebelum Hatib turun di atas mimbar ada ceramahnya Abah Guru Sukumpul Yesidin Yesidin ada seorang yang khawas orang yang diberi Allah Ta'ala pangkatahuan tentang waktu itu tadi itu adalah tadkala khatib membaca yas'aluhu mimfadlihi yu'tik pas'aluhu pas'aluhu mimfadlihi yu'tikum ada kalau khatib itu bila pun turun pas'aluhu maka pintalah oleh kalian hu'akan Allah minfadlihi daripada karunianya yu'tikum nisjaya diberi oleh Allah satu matbana itu kita guring misalkan khatib 300 mimbar adu beri di belakang itu ada ini lain aduan hasan kalau guring pun anak berdoa dari itu tidak akan bujur hujar khatib fasa'aluhu minfadli di situ sudah minta barang ya Allah menambahi lagi misalkan minta di situ satu mat apakah yang diminta barang saja satu mat itu yang ketiga adalah waktu itu setelah salat asar karena ada beberapa riwayat menyebutkan setelah salat asar di hari jumat itu doa itu diijabah oleh Allah subhanahu ta'ala nah mana diambil kira-kira diambil sebuting saja kalau luput nah ambil katitiganya kalau luput pasti karena doa kita ini pasti diijabah oleh Allah ta'ala tapi karena bentuknya macam-macam ya kalau adalah timbul-timbul kita dilepaskan Allah daripada musibah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ta'ala macam-macam bahkan karena di hari kiamat itu saat kala di sana diperlihatkan ini doa nah 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 kada kubari belum di dunia kubari akan di akhirat masakanya pas melihat balasannya di akhirat sampai ta'ucap ya rop caka tahu bahkan di akhirat di dunia di dunia kan gini mohon pian laka itunya tahu balasan di akhirat bagus banget tadi nah jadi itu hari jum'at yang dipilih oleh Allah nah oleh sebab itu biasanya orang rajin kalau malam hari jum'at malam jum'at khususnya itu biasanya membaca yakin ya kalau lah di hadiahkan lawan abah mamah yang sudah meninggal dunia bagus banget ini ada tahun lagi banyak yang ingat hari jum'at dahulu bagitar jreng 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 ya kalau ada yakin lagi badum malam jum'at orang membaca yasin dan segala macam karena malam itu malam mulia luar biasa nah oleh sebab itu malam jum'at hari jum'at dan malamnya itu bagus sebenarnya itu ibadah disitu bahkan disuruh memperbanyak salawat kepada tunjungan kita Nabi besar muhammad kemudian yang kedua adalah yawmun nahari hari keraya kurban idul adha kenapa karena pada hari idul adha itu disebutkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bangga membakar lawan siapa lawan para malaikat hujan Allah ta'ala ya maikati wahai para malaikatku unzuru lihat sana dan saksikan itu dipang apanya tanggal 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 sembilannya kemudian dilanjutkan lagi ya menaharnya itu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji nanti domol Arapah itu ukup di Padang Arapah tanggal sembilan tanggal selanunya pula melakukan ibadah yang kita yang ada di sini apa melaksanakan ibadah kurban makanya ma min amalin adamiin tidaklah beramal anak cucu adam dari satu amalan ya menahri pada hari kurban lebih dicinta Allah daripada memanuhkan darah itu bahasanya disini adalah melaksanakan ibadah kurban jadi amalan paling bagus sebenarnya di hari raya idul abdha itu adalah melaksanakan ibadah kurban karena nanti di hari kiamat kurbannya tadi jadi saksi di hadapan Allah datang lengkap tanduknya ada rambut rambutnya ada kukukunya lengkap nah bahkan disebutkan belum lagi darah kurban tadi itu sampai menetes ke bumi itu sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadahnya nah oleh sebab itu kita disuruh melaksanakan ibadah kurban ini bagi orang yang yang mampu yang ada kemampuan hadis hadis rasulullah ujah yang baginya ada kampuan tapi tidak mau berkorban maka janganlah dia mendekati tempat ibadah kami nah jadi kita ada rejeki ini nih bagus semanar melaksanakan ibadah kurban lu lihat di masjid sini banyak sudah lah pada pusat tahun 5 berkurang kemarin lah tahun kemarin banyak penuhnya lah hampir dimana-mana kadang-kadang ada berkurang tapi mudah-mudahan kita bertambah pulang yang penting kawan kita jangan dikorbankan kita jatuh ya sesungguhnya atas tiap-tiap orang di rumah itu disunahkan melaksanakan ibadah kurban makanya bergantian kalau lah tahun ini sini di rumah itu sampai seterusnya bergantian kalau memang duitnya ada langsung batu juik serumahan bagus lagi itu banyak melaksanakan ibadah kurban ini nanti jadi saksi di akhirat itu yang kurban menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu ta'ala juga jadi ibadah yang penting bagi kaum muslim yang mampu nah dan pelaksanaan ibadah kurban juga diperhatikan matanya matanya juling apalagi buta oh oh kadang melihat ini sekali berjalan buka meranjah orang matanya kadang nah ini jangan artinya harus dicari sapi yang bagus terus karena jadi jadi saksinya jadi saksinya menunya buta bingung siapa jenya kurban aku nah ini bercanda aja bercanda aja bercanda aja dan hewan yang sakit jelas sudah sakitnya apa yuk kalau penyakit sapi itu apa apa Ustaz Iyus ya pengaranya mulut-mulut itu apa lain lain hambing itu apa pengaranya penyakit ya itulah pokoknya penyakit menular di binatang ternak itu muntah sudah jangan timbul-timbul orang memakan dagingnya kasian anu Ustaz Iyus kurban sapi sakanya ada orang memakan anu timbul-timbul langsung jadi kurban misalkan kasian orang jadi harus sehat bujur-bujur nah itulah tapi Alhamdulillah tahun ini kita dengar kalau tahun-tahun dulu banyak sapinya garingan diperiksa orang Alhamdulillah mohon maaf dan sampai hewan ternak yang kita korbankan itu cacat pulang bincang kan batisnya empat timbul-timbul tiga ada yang menyembelih batis pada hulu nah ini aneh-aneh aja ditetak pada hulu aneh juga artinya sampurnah juga tuh kakinya jangan sampai pincang dan jangan sampai hewannya kurus bilang kada berdaging kada berlemak tulang hanya nah itu ketahuan pada pamalan jadi bagus sehat kalau bisa nang talamak ya kalulah aduh Ustaz alu beri kalau nang talamak langsung tertawa dan selamat ya setelah amin ya robbal alamin nah ini di di hari tadi apa hari jadi pada hari kurban itu tadi berarti di hari raya idul abdha sampai kainak mohon maaf hari tasyriknya 11 12 13 makanya di 4 hari ini lah haram kita puasa tak masuk idul fitri juga kada boleh siapa tau kan namanya bagus puasa di bulan apa tadi bagus mana pahalanya gona sakanya timbul-timbul hari raya idul akhirnya puasa sini anu habis ban ini anu apa namanya disuruh orang ke rumah aja udah usad bayri lawan usad ios lawan usad apa hasan anu beratahan kerumahan lah kita habis ini berselamatan mohon maaf lah jasiden kami kami puasa nah ya sudah deh tak masuk hari tasir kalau boleh jauh puasa atau haram kita puasa disitu nah kemudian yang berikutnya adalah yaw yaw mu'arafata nah ini hari arafah tanggal sembilan zul zul hijjah nah disebutkan dalam sebuah riwayat daripada Aisyah radiyallahu ta'ala anha ujar sirim disini disebutkan bahwasanya ada salah seorang pemuda penyanyi wah pokoknya kalau udah di bulan jul hijjah seorang penyanyi kalau di apa HP wah kalau udah malek itu wah matau benar kadang lagi kadang-kadang kita nah ini kebetulan orang ini penyanyi Aisyah wakana idha ahallah hilalu dil hijjati dan apabila datang bulan dul hijjah asbah so iman timbul-timbul orang tadi itu puasa aja taubat langsung puasa si din seharinya esok itu kita mengkawa ada sesubuhan timbul-timbul kita menghambing dia jadi puasa atau malam ini sekalinya sampailah cerita ini kepada Rasulullah bahwasannya ada seorang pemuda orang ini asalnya seorang penyanyi kemudian pas datang bulan jul hijjah sekalinya orang ini puasa rajin puasa sampai hadis tadi kepada Nabi S.A.W. kemudian akhirnya orang tadi dipanggil apa yang membawa kamu apa alasan yang menyebabkan kamu istilahnya puasa di hari-hari ini maksudnya 1-9 1-9 jul hijjah dia puasa kalau sepuluhnya kan ada boleh kalau lah ada boleh cerita ujian laki-laki tadi demi ibuku dan ayahku engkau wahai Rasulullah sesungguhnya ini itu adalah hari-hari syiar islam dan ini adalah hari-hari orang melaksanakan ibadah haji dengan ulan berpuasa ini mudah-mudahan ulan tamah di doa doa mereka oh orang nomba haji ya Allah disitu kan Allah memegahkan Allah lihat malaikatku saksikan oleh kalian orang-orang berada di padang Arafah mereka meninggalkan keluarga keluarga mereka mereka datang dari tempat yang sangat jauh bahkan dahulu muka muka itmu muka-muka mereka ini ada lagi ini naik pesawat ada yang di hotel nyaman kemudian naik bersalawat kurang bahari kan paling harap lapah bujuran mereka itu mereka mengimpakkan harta-harta mereka baik untuk kegiatan tersebut ataupun untuk biaya haji yang lainnya itu coba bayangkan ujar Allah pada malaikat membanggakan nih orang-orang nomba haji waktu itu saksikanlah oleh kalian aku telah maampiri mereka semuanya buh nah disitu itulah itu cerita asal itu nah sebab itu kalau mendengar itu maka Nabi Maka sesungguhnya bagi engkau tiap-tiap hari engkau puasa yang satu sampai tujuh dahululah yang lapan sembilan itu terganda lagi pahalanya nah kita berpuasa disitu mendapatkan pahala memerdekakan seratus hamba sahaya suahlah kita memerdekakan hamba sahaya seikung bareng ada suahlah belum kalau lain zamannya sudah zaman dahulu itu ini hamba sahaya tidak ada lagi kisahnya nah kemudian dan engkau mendapatkan pahala apalagi mendapatkan pahala bersedekah seratus untak sadberry pernah makan naging untak belum lah maka umrah kemarin ada sampet kah makan oh sapi dan sama lawan bersedekah sebanyak seratus kuda yang engkau bawa pisabilillah cuma gendal badan setiap hari tujuh nabi yang satu dua tiga empat lima enam tujuh itu dapat pahala segitu setiap harinya nah faizah kanayamu tarwiyah tapi kalau sudah hari tarwiyah delapan jul hijah ini kalau engkau puasa disitu maki bagimu padanya hari tarwiyah tersebut berpuasa itu seperti orang yang memerdekakan seribu hamba sahaya ganal bandar sudah mulai hari tarwiyah dan seperti orang yang bersedekah seribu ontak kalau tadi seratus kan dan seperti orang yang bersedekah seribu kuda yang dibawa pada jihad pisabilillah ya Allah pas bandar lawan kita nangkada bahaji ini orang kan menaksanakan ibadah haji mohon maaf lah duitnya banyak bandar kalau misalkan ada sebagian kita sudah jual setor ada kawan ada kawan seperti mereka melaksanakan ibadah puasa sunat di sini ganal banal pahalanya ini di dalam kitab tanbihul ghafilin kemudian dan jika adalah hari berarti sembilan juhijah dengannya hari alapah berpuasa di sana itu tadi itu seperti memerdekakan dua ribu hamba sahaya ya Allah ganalnya nah ini barakat kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan kada ingat lawan Nabi berterima kasih bandar lawan sidin dan seperti orang yang bersedekah dua ribu kontak bersedekah dua ribu kuda tahmil yang engkau bawa pada jihad pisabilillah oh ganal banal ya Allah ayo bahkan di hadis lain di sini saya sambung di sini sedikit lagi nah wahu siamu sanataini dan puasa arafah itu tadi mendapatkan pahala puasa dua tahun ganal banan dua tahun kebelakang dua tahun ke depan modelnya kayak itu bahkan di hadis lain disebutkan yadilu sawmoyawm sawmoyawm yadilu sawmoyawmi arafatah bisawmi sanataini nah jadi sama puasa arafah itu tadi menyamai dengan puasa dua tahun ya Allah ganal banan kira-kira milih nama nausat beri tarwiyah kalau bisa jualah kemudian arafah pulang sembilan pulang lapan sembilan nah kalau nang di bawahnya tuh pun ada kawan membawai mahambeng gak ada tahu tuh yang jenuh buahnya ini subuhan udah mahambeng ya paling kadang dua hari itu naga nal banan atau pahalanya tapi kalau di hari lain juga kawak itu bagus lagi nang buah nang kata banyak kegiatan di rumah aja lah kawain ini nang sibuk bandan nang bergawain orang-orang bang bangunan berat tuh bangunan berat itu kalau ada minum nah nah inilah bahkan di hadis lain disebutkan juga bahwasanya puasa arafah itu apa namanya puasa arafah yang dilaksanakan itu itu diantaranya lagi adalah dosa-dosa kita yang telah lewat setahun dan yang akan datang setahun itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi itulah biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin karena kita ini kan kadang-kadang belum bisa melaksanakan ibadah haji ini tapi mendapatkan keutamaan keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji juga nanti di apa di Tanah Suci Mekah sana itu tadi jadi pahalanya dilipatgandakan oleh Allah tapi berbuat dosa sama juga lipatganda juga apa namanya dosanya nah ada orang yang melaksanakan ibadah haji benar-benar ikhlas karena Allah tapi ada juga wahinin yang ketujuh pamer-pameran hati-hati diceritakan di dalam kitab Anna Wadir ada seorang ulama sufi yang bernama Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak ini beliau melaksanakan ibadah haji setelah selesai beliau tertidur rupanya di Masjid Haram Kalapahan sekatnya waktu itu beliau melihat dua orang malaikat di dalam mimpi mimpinya wali lain mimpinya wala orang soleh orang alim orang wali kekasih Allah mimpi melihat dua orang malaikat berbicara ini maksud kita ambil hikmahnya saja hujan malaikat yang satunya berapa orang tahun ini waktu di jam Abdullah bin Mubarak yang melaksanakan ibadah haji hujan malaikat yang sehikungnya sebanyak enam ratus ribu orang waktu itu nah berapa orang yang diterima zaman itu HP kadada belum kadada belum waktu tawaf dibikin wah gitu bujur bujur hati untuk Allah orang bilangnya bayangkan saja sambil mengikuti HP sambil tawaf sambil saya ayo kira-kira berat kita beban kita nir saya ikung-ikung satu orang pun tidak ada dari enam ratus tadi yang diterima oleh Allah tapi karena satu orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tapi kada jadi di diterima semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala disambat oleh malaikat siapa pangarannya saja ustad beri lain siapa pangarannya disambat di dalam kitab itu disebutkan namanya adalah Ali bin al-muwafak Ali bin al-muwafak si Ali tadi itu tidak adanya bin al-muwafak nah dimana tinggalnya di Damascus di Syria sana lah Damascus itu akhirnya setelah melaksanakan ibadah haji penasaran benar orang ini kada bahaji tapi sebab orang ini yang lain diterima oleh Allah akhirnya cari si din sampai ke Damascus dicari sana sini segala ternyata apa gawian orang tadi itu memang disebutkan seorang tukang sepatu tukang baik sepatu cari dapat mengarahnya siapa Ali bin muafak tukang sepatu pas benar ini sudah datang si din luan assalamualaikum waalaikumsalam mohon maaf ulun abdullah bin mubarak inggih apa habar pian ulun mohon maaf ulun mengisahkan ulun mimpi kayak ini ulun melihat para malaikat dua orang malaikat berbicara sekian membicaranya gini gini kemudian dengan sebab satu orang yang kada bahaji hendak bahaji tapi kada apa gawian pian sebuah-sebuahnya ujah si din gawianku tukang sol sepatu tukang sol sepatu kenapa dapat kemuliaan dari Allah seperti ini ujah si din kayak ini kisahnya aku ini menabung dari hasil sol sepatu tadi gasan makan gasan anak binis sedikit dikumpulkan dikumpulkan sekian puluh tahun hanya tak kumpul nah tak kumpul kurang lebih 350 dirham waktu itu nah jadi si din hendak melaksanakan ibadah haji rencana tahun itu tapi pas kebetulan bini ini lagi hamil bini si din lagi mengandung kemudian mencium bau aroma wangi pokoknya nyaman masakan kak jenam bini nah peding tolong pang cariakan masakan itu dari mana aroma itu tolong mintakan walau sedikit bawaan orok bahaya lah bawaan dedek baik nih mengidam hujan nang laki ajak kakak cari akan cari sahanya dapat di sebuah rumah ternyata di sebuah rumah janda janda setah tau ya kalau janda janda kaya beraput janda ini si din kalau ada kaya kada si din miskin berisi anak enam sudah tiga hari rupanya kada makan kada mau meminta-minta si din kada mau nah akhirnya singkat cerita si din ini keluar rumah kada ada jauh orang nama bari si din akhirnya apa mohon maaf si din melihat seekor bangkai kemudian bangkai tadi dimasak makanya sih waktu itu si apa si alibin muafak ini waktu minta tolong saya mau minta walau sedikit aja istri saya lagi mengandung lagi hamil pengen sekali mencicipi kada bisa jahsiden mohon maaf mohon maaf bukan saya pelit mohon maaf tupian lihat enam ikung itu nah abahnya kadada artinya orang itu adalah anak yatim udah berapa hari tiga hari ini kada makan tadi ulun keluar alasannya apa kada boleh karena ini makanan halal buat kami tapi haram buat pian oh sekalinya haram halal itu karena mereka tadi terpaksa kelaparan sudah tiga hari sementara kita nambah isi duit ini makan bangkai boleh kada kada boleh kalau orang terpaksa sekadarnya aja kan seperlunya itu dibolehkan disitu karena darurat itu tadi loh mendengar itu ya Allah ternyata masih ada tetangga kita nang kelaparan kaya gini pulanglah dia ketemu sama istrinya wahai istriku ternyata aroma masakan itu dari rumah seorang janda yang mana dia punya anak sebanyak enam orang dan dia mereka kelaparan mereka tidak punya makanan mereka memasak bangkai itulah yang mereka makan kemudian mendengar itu nang bini ya Allah kasihannya mereka kita sedekahkan uang 350 dirham ini si janda yang kebetulan anak yatim tadi ada enam orang tadi ya Allah dikasihkannya usahatai berat coba bayangkan kaya itulah orang bahari kita ini bangga berapa kali sudah wah aku sabar tahun naik haji umrah tidak ada kehitungan lagi kira-kira kaya pakaian itu bisa ditawarkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala makan haji umrah ikam bukan untuk aku bangga bangga ini karena boleh kita list nah makanya oleh sebab itu berhati-hati kita yang diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala patut bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tapi hati-hati kasian orang-orang yang melihat sedikit-sedikit kadang-kadang di upload di upload coba bayangkan saja andai kata itu kata diterima Allah Ta'ala apa kabar nangis kata duit tak buang-buang lapahnya iya riaknya iya riak itu tau lah riak riak itu minta tempat di hati manusia tuh riak karanya minta lihat minta danata masuk lah kayak sumat masuk disitu juga coba bayangkan nah orang bahar itu ibadah itu dasar disembunyikan makanya mau jadi wali ini kadang tuh hukum ibadah kata jadi wali-wali wahlaknya iya kenapa oh sekalinya niatnya lah orang asyik lawan aw lawan Allah kalau kita kadang asyik lawan manu manusianya bukan lawan Allah subhanahu wa ta'ala nah mungkin itu saja yang dapat urus sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ini mudah-mudahan bisa memperbanyak amal soleh di bulan Dhul Hijjah ini salah satunya adalah yaitu melaksanakan puasa itu tadi puasa sunnah lah kemudian juga bisa melaksanakan solat idul abdha dan dilanjutkan juga dengan melaksanakan ibadah kurban yang bisa melaksanakan tadi ada empat hari lah jadi hari Jumat hari Idul Abduha kemudian hari Arapah dan hari Idul Fitri empat hari ini yang istimewa luar biasa disya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan taufik kidayah sehingga kita bisa mengisinya dengan amal-amal soleh amin ya Rabbul Alamin bishirin nabi walin nabi siri surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbul Alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki Amiddin Iyaka Na'abud Wa Iyaka Nasta'inu Dina Surat Al-Mustaqib Suratul Ladina Anam Ta'adahim Gadul Matuhu Bi'alim Waladudhanin Amin Bismillahirrahmanirrahim Amin Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Rabbul Alamin Allahumma Salli wa Sallim Mabarika Alasinna Muhammadin Wa Anani Wa Sahbi Ajim'in Allahumma Anfa'bima A'lamtana Wa'alimna Mayanfa'una Wa Zidna Ilma Alhamdulillah Alakuli Hal Wa Na'udh Bila Min Ahwali Ahli Al-Nar Nas'aluka Hubbaka Wa hubb Man Yuhib Khabakuli Amalin Yukarribuna Ilah Hubbik Birahmatika Ya Ar-Rahman Rahimin Allahumma Faqihna Fiddin Wa Alim Ta'wil Azura Fahmat Istiqamah Innaka Ala Kulli Shain Gadir Allahumma Yasir Lana Wali Ahli Baytina Wal Muslimin Ziyarata Makkah Wal Madinah Ibar Kati Sayyidina Muhammadin Shallallahu Alayhi Wassalam Rabbana Taqabal Minna Innaka Antas Samir Al-Alim Batub Alayna Innaka Tawab Rahim Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Ma Qasidana Ma Fiddlana Ma Madaya Wasi Al-Karami Shallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alayhi Wassalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Minta Halal Minta Kita tutup Dengan Alhamdulillah Dan Khafaratul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanak Allah Wabih Hamdika Ashhadu Anla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Itulah tadi Pengajian kita malam Hari ini Tentang Keutamaan